Intro Ribuan hakim di seluruh pengadilan Indonesia berencana akan melakukan aksi cuti masal pada 7 hingga 10 Oktober mendatang Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang dinilai lambat dalam menanggapi tuntutan hakim terkait perbaikan kesejahteraan Intro Sedikitnya 1.326 hakim di seluruh Indonesia akan menggelar aksi mogu kerja pada 7 hingga 10 Oktober nanti Sekretaris Bidang Advokasi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Jumyanto mengatakan para hakim memprotes kebijakan pemerintah yang tidak menaikan gaji pokok dan tunjangan hakim selama 12 tahun terakhir Mereka menilai gaji dan tunjangan hakim saat ini tak cukup memenuhi kebutuhan yang meningkat seiring terjadinya inflasi Tak hanya itu, banyaknya pengadilan baru dari wilayah pemekaran membuat para hakim harus bertugas jauh dari keluarga Jadi sebenarnya isu tentang tuntutan kesejahteraan hakim itu sudah bertahun-tahun itu Pasca dipenuhinya tuntutan hakim tahun 2012 Sampai sekarang, tahun 2024, kan tentu ada waktu 12 tahun Ternyata belum ada penyesuaian terkait dengan gaji maupun tunjangan yang diberikan kepada para hakim Alasan yang paling utama tentu harus kita lihat di konstitusi Itu kan jelas menyebutkan kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh para hakim Tentu pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman itu harus independen Terus bebas dari campur tangan apapun termasuk kekuasaan lainnya kan begitu di konstitusi Gerakan aksi cuti bersama hakim se-Indonesia itu menuntut perbaikan kesejahteraan yang dinilai tak kunjung direalisasi oleh pemerintah